See you, saya Ale dan ini Bicara Saham. Saat ini saya akan memberikan update tren harga saham PT Indahkiat Pulp & Paper atau INKP per closing tanggal 25 November 2022. Tetapi sebelum itu, ayo di like, share, dan subscribe sebagai bentuk apresiasi bagi kreator dari konten ini. Dari chart terlihat dalam 5 hari perdagangan terakhir, harga INKP terkoreksi 5 hari berturut-turut. Untuk perdagangan di hari Jumat 25 November, INKP diperdagangkan dengan volume sebanyak 3,5 juta lembar saham. Investor asing tercatat lebih banyak menjual saham INKP dengan jumlah 1 juta lembar dan hanya melakukan pembelian dengan volume 793 ribu lembar saham. Indikator Bollinger Band menunjukkan volatilitas yang berkurang, sinyal downtrend jangka pendek dan harga mengarah ke garis MA20. Indikator Moving Average Convergence Divergence memberikan sinyal downtrend, dead cross pada tanggal 16 November. Untuk indikator Moving Average Cross, sinyal downtrend dengan dead cross pada tanggal 24 November. Dan indikator stokastik memberikan sinyal downtrend dengan harga yang telah berada pada area jenuh jual, dead cross pada tanggal 15 November. Kesimpulan Sinyal downtrend dari saham INKP masih kuat. Hal ini terlihat dari 4 indikator yang mendukung kesimpulan tersebut. Volatilitas harga terus berkurang, harga akan terus terkoreksi dengan sesekali berpeluang untuk menghijau. Untuk sentimen dari pemberitaan media, Berita terakhir pada tanggal 25 November yang memberitakan bahwa saham INKP yang tergabung dalam indeks bisnis 27 dalam sepkan telah terkoreksi 3,5 persen. Ini adalah bentuk pemberitaan negatif yang bisa saja memberikan tekanan tambahan pada harga saham INKP. Stay smart, dan kita ketemu lagi di update teknikal saham selanjutnya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Selamat menonton!